Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Video ini saya tujukan untuk pembahasan materi kita Pertemuan ke 9 dan pertemuan ke 10 Yaitu mengenai aplikasi database Dimana yang akan kita bahas disini adalah Pembuatan Login System Di panduan yang telah saya buat Disini ada 4 pokok atau 4 poin pembahasan Dimulai dari membuat projek Yang berisikan Nanti disini ada desain layoutnya Tampilan halaman loginnya kurang lebih seperti ini Nanti ada 2 parameter yang bisa menentukan dia Loginnya berhasil atau tidak Yaitu user ID dan password Kemudian Ada juga halaman kedua Yang akan kita gunakan untuk halaman utamanya Isinya nanti sederhana aja Jika berhasil dia login Maka tampilah halaman kedua ini Yaitu yang berisikan Welcome to my API Nanti tinggal bisa kita modifikasi Setelah berhasil loginnya Nah selanjutnya di poin 2 Kita akan membuat database nya Ya disini kita buat satu buah kelas Dengan nama data helper Dimana kita extendkan dengan Kelas SQLite Open Helper Disini kita nanti buat database Sekaligus kita buat satu buah tabel Yaitu tabel user Nah di dalamnya nanti ada user ID dan password Selanjutnya di poin ketiga Kita bahas di Main activity nya Yaitu intinya bagaimana memberikan aksi Kepada tombol login nya Nah kemudian yang terakhir Poin keempat yaitu Membuat halaman utama Dimana halaman utama tadi Isinya adalah Ya hanya sebuah tulisan Welcome to my API Baik Dengan hasil akhirnya nanti kurang lebih Seperti ini Ya halaman pertama Design login nya Kemudian halaman kedua Halaman utamanya Yang berisikan Welcome to my API Dengan Hasilnya ya saya perlihatkan Nanti seperti ini Ya contoh tadi Di dalam kelas data helper Ya ini Dalam kelas data helper Ada dua data yang kita berikan Yaitu ID nya 001 Password nya 123456 Dan ID yang kedua 002 1234567 Jadi dua ID ini yang bisa digunakan Untuk login nya Ya Saya coba disini 001 ID nya Password nya 123456 Kemudian saya klik login Nah disini Ya login nya telah berhasil Welcome to my API Rasanya sudah masuk ke halaman utama Nah kemudian Coba saya back Saya salahkan password nya Kemudian saya login Ya muncul keterangan Login gagal Ya secara sederhana aja Seperti ini Kurang lebih Aplikasi yang akan kita buat Ya kalau di cancel Ya seperti ini hasilnya Oke baik Kita mulai dari Poin pertama Untuk pembahasannya Yaitu Membuat project Di sini ada Keterangan Untuk project nya Nama project nya DBAPP Dan seterusnya Oke ya Kita buka e-click nya Baik Saya buat project baru Ya New Android project Kemudian saya Next Oke nama project nya DDBAPP Kemudian Saya simpan Di local list day Nah kemudian Di sini saya akan Buat folder baru Untuk nama Folder nya Ya saya Samakan dengan Nama project nya Biar mudah untuk Melakukan pencarian Project nya Saya aplikan Nah jadi nanti Disimpan di local list day Dalam folder DBAPP Oke next Kemudian target kita Di sini adalah Android versi 2.2 Oke kita cek list Kemudian next Application name Kita buat Aplikasi database Package name nya Form.db Lalu Nanti Kita buat Satu buah Aktivity Namanya Main Aktivity Nah Kalau sudah Kita finish Baik Setelah kita berhasil Membuat project nya Selanjutnya Kita akan Design terlebih dahulu Alaman Login nya Nah di sini Kita buka Folder race Dari project kita Kemudian Folder layout Baru Main next ML nya Saya hapus Hello word nya Nah Pertama Komponen yang kita gunakan Adalah Satu buah Text view Kemudian Text fill Saya gunakan Yang Person name Kemudian Untuk password Kita gunakan Yang Kipo password Nah Kemudian Untuk Tombol nya Kita tambahkan Dulu Linear layout Horizontal Agar Tombol nya Bisa dibuat Secara Horizontal Baru kita Tambahkan Tombol nya Tombol ada Dua Tombol login Dan tombol Cancel Nah Selanjutnya Kita Setting Atau kita Rubah Beberapa Property Dari Komponen yang Kita gunakan Ya disini Saya melalui Jendela Properties Nah Nah disini Ada Keterangannya Saya sertakan Kira-kira Apa aja Yang dirubah Dari propertinya Kemudian nilainya Apa aja Contoh Yang pertama Ada layoutnya Yang kita Rubah Properti Graffiti Nilainya Adalah Center Kita klik Area hitam Untuk layoutnya Ini Kemudian Kita cari Graffiti Graffiti Nilainya Center Ok Ok Dia ditempatkan Di posisi Center Atau di tengah Nah selanjutnya Text Fill Kita klik Kemudian kita Ganti Yang pertama Adalah Tulisannya Misal Kita buat Tidak 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 Kemudian Saya Perbesar Sedikit Ukurannya Text Size Misalnya 20 BV Seperti ini Nah Kemudian Edit Text yang pertama Kita ganti ID nya Menjadi EBT User Kemudian Yang kedua EBT Password Selanjutnya Kita tambahkan Juga Di Property In Sebuah Text Bayangan Bisa dibilang Seperti itu Untuk Menunjukkan Text Box ini Atau Edit Text ini Untuk apa Keterangannya Untuk user ID Seperti itu Begitu juga Di password Kita kasih Keterangan Password Nah ini Nah selanjutnya Button yang pertama Kita ganti ID nya Menjadi BTN Login Kemudian Text nya Login Selanjutnya Width nya 160 Db Seperti ini Kemudian Tombol yang kedua Atau button yang kedua ID nya BTN Untuk penamaan Bebas ya Tidak di Berikan Nama di ID nya Juga tidak masalah Saya biasanya Saya ubah ID nya Untuk memudahkan Dalam Pemanggilan Recording nya Nunggu Kemudian Tombol yang kedua Adalah Cancel Dan Width nya 160 Width Seperti ini Hasil dari Desain Untuk Alaman login Kita Kalau sudah Kita simpan Next Selanjutnya Kita Desain Atau Kita tambahkan Dulu Untuk Halaman Utamanya Kita klik Kanan Di folder Layout Kemudian New Android XML File Namanya Misal Kita buat Utama .xml Kemudian Saya Filis Nah Disini Ada Berisikan Satu Buah Text View Kita Edit Juga Misalnya Kita Mau Tempatkan Di Tengah Graphic View Kemudian Text View Selanjutnya Tulisannya Misalnya Tadi Welcome To My RV Kemudian Text Size Misalnya 20 TV Jadinya Seperti Ini Sudah Kita Simpan Nah Sampai Disini Telah Selesai Kedua Buah Halaman Kita Untuk Desainnya Yaitu Ada Main XML Ini Untuk Halaman Loginnya Kemudian Utama XML Ini Untuk Halaman Utamanya Jadi Nanti Kalau Loginnya Berhasil Ya Tampilah Halaman Utamanya Next Kita Masuk Ke Bagian Folder SRC Kemudian Di dalamnya Ada Sebuah Package Ya Ini Yang Kita Buat Ketika Buat Projek Tadi Namanya Com.db Kemudian Di dalamnya Ada Satu Buah Plus Main Activity Titik Java Nah Sebelum Kita Buat Kesini Tahap Selanjutnya Nah Di Poin Kedua Kita Buat Dulu Sebuah Kelas Untuk Database Kita Beri Nama Nanti Kelasnya Data Helper .java Disini Jelas Di panduannya Baik Kita Tambahkan Klik Kanan Di Package Com.db Kemudian New Class Namanya Data Helper Nah Kemudian Super Class Clashnya Bisa Kita Tambahkan Dari Sini Langsung Atau Nanti Bisa Juga Kita Tambahkan Dari Code Disini Kita Langsungkan Aja Finishkan Nah Ini dia Untuk Class Data Helper Pertama Class Data Helper Ini Kita 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 Extend Dengan Dengan Sebuah Class Dari SQLite Nya Itu Extend Namanya Adalah SQLite Open Helper Saya Pilih Nah Kemudian Pada Class Data Helper Dianggap Bermasalah Karena Dia Merupakan Pewarisan Dari Kelas Sini Kita Harus Tambahkan Dulu Kita Arahkan Aja Kursornya Untuk Memperbaikinya Kita Butuh Menambahkan Konstruktor Dari Data Helper Kita Pilih Aja Nah Disini Sudah Ditambahkan Konstruktor Kemudian Sekali Lagi Kita Arahkan Ke Class Data Helper Dan Pilih Add Unimplement Method Selesai Nah Jadi Disini Class SQL Open Helper Ini Memiliki Beberapa Metode Diantaranya Adalah Method On Create Kemudian Method On Uncredit Kita Buat Satu Buah Variable Untuk Database Kita Disini Buatnya Kita Buat Private Private Kemudian Static Tipe Yang Kita Gunakan Adalah String Kemudian Nama Variable Misal Database 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 Sama Dengan Nama Database Misalnya Kita Buat Database Set Versi Untuk Versi Nya Atau Versi Nya Kita Gunakan Integer Misalnya Database Version Kita Buat Misal Ini Versi Satu Variable Untuk Database Kita Adalah Database Name Kemudian Untuk Versinya Database Version Selanjutnya Di bagian Konstruktor Ya Ini Saya Hapus Jadi Parameter Name Nya Factory Dan Version Ini Kita Hapus Saja Kemudian Disini Kita Isikan Untuk Database Name Saya Copy Saja Factory Kita Null Lalu Version Database Version Nah Karena Tadi Di Hapus Di Konstruktor Data Helper Ya Jadi Ini Kita Hapus Yang Ada Lampu Puning Kita Tidak Gunakan Ini Dia Jadi Nanti Ketika Program Ini Dijalankan Maka Akan Dibuat Satu Buah Database Yaitu Namanya Database Selanjutnya Di Poiton Grid Kita Akan Buat Table Kita Buat Variable Dulu Misalnya Variable SQL Isinya Perintah Untuk Membuat Table Grid Table Nama Table 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 DBL Underscore User Kemudian Di Dalamnya Ada Dua Fill Atau Dua Kolom Yaitu Yang pertama User ID Kita Buat Aja Tipenya Text Kemudian Kita Bisa Set Sebagai Primary Key Kemudian Setelah Password Password Tipe Text Kemudian Null Next Kita Kita Jalankan Atau Kita Eksekusi SQL Seperti Ini Kalau Mau Dibuat Kesamping Terus Silahkan Biar Kelihatan Jadi Saya Tindakan Kebawah Next Setelah Kita Buat Table Kita Isikan Datanya Masih Kita Gunakan Variable SQL Di Dalam Variable SQL Kita Berikan Query Untuk Menambahkan Data Insert Into Nama Table Tadi TBL User Kemudian Nilainya Contoh Yang pertama Tadi 001 Kemudian Password 123 4 6 Lalu Kita Eksekusi Untuk Contoh Disini Kita Buat Dua Buah Data Jadi Saya Copy Aja Untuk Data Yang Kedua Kita Ganti Misalnya ID 002 Password 127 456 7 Ini Untuk Kelas Data Helper Kita Kalau Sudah Kita Simpan Nah Next Setelah Kita Selesai Di Data Helper Baru Kita Buat Demain Activity Yang pertama Demain Activity Kita Deklarasikan Terlebih Dahulu Variable Variable Dari Komponen Komponen Yang kita Gunakan Di Layout Tadi Tadi Yang pertama Kita Ada Menggunakan Edit Text Dua Buah Tadi Yaitu Kita Buat Misalnya Dengan Nama Edp User Dan Edp Password Lalu Variable Dari Komponen Button Misalnya Kita Beri Nama Gtn Underscore Login Dan Gtn Underscore Cancel Nah Kemudian Kita Juga Membutuhkan Cursor Kita Gunakan Cursor Untuk Mengakses Datanya Nanti Lalu Kelas Data Helper Kita Beri Nama Db Center Ini Beberapa Variable Yang Kita Butuhkan Di Dalam Pembuatan Atau Penggunaan Tombol Login Atau Kita Butuhkan Di Dalam Kelas Main Active Db Next Selanjutnya Kita Inisialisasikan Variable Dari Komponen Nya Tadi Yang Pertama Kita Ada Punya Edp User Ini Merupakan Edit Text Variable Edt User Yang Kita Buat Tadi Kita Inisialkan Bahwasannya Dia Merupakan Edit Text Lalu Nanti Cari Di Dalam File R Dengan ID Edp User Nah Ini ID Yang Berasal Dari Mine XML Yang Yang Kedua Edp Password Sama Merupakan Editex Dan Dia Merupakan ID Edt Password Lalu Dtn Login Ini Merupakan Button Inisialisasi Dari 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 Dukerapa Komponen Yang Kita Gunakan Di Mine XML Kemudian Kita Hubungkan Ke Mine Activity Kita Ini Edt Underscore User Merupakan Edt User Yang Ada Di Mine XML Edt Underscore Password Merupakan Edt Password Yang Ada Di Mine XML Begitu Juga Seterusnya Baru Kita Buat Satu Buah Objek Baru Dari DB Center Kita Sama Dengan New Data Help Next Selanjutnya Kita Buat Fungsi Untuk Tombol Login Disini Kita Gunakan Interface Set On Click Listener Dt Underscore Login Set On Click Listener Kita Kili Saya Gunakan Objek Baru New On Click Listener Nah Disini Ada Beberapa Yang Dianggap Error Ada Beberapa Langkah Yang Harus Kita Lakukan Untuk Menyelesaikan Permasalahan Ini Yang Pertama Adalah Kita Arahkan Kursor Mosnya Ke Tulisan On Click Listener Ini Kemudian Kita Pilih Import On Click Listener Lalu Ya Satu Lagi Di Ujungnya Kita Kasih Titik Komah Nah Baru Di Dalam Void On Click Nya Disinilah Kita Berikan Perintah Atau Statement Apa Yang Akan Dijalankan Ketika Tombol Login Ini Diklik Yang Yang Pertama Adalah Kita Ambil Dulu Data Yang Diberikan Dari Home Login Ya Misal Dengan Tipe String Kita Buat Variable Baru User ID Sama Dengan Edt User Titik Get Text Edt To String Kita Tampung Nilai Yang Diketikan Atau Di Inputkan Dari Edt Usernya Nanti Kedalam Variable User ID Misalnya Tadi Kita Inputkan 001 Di Form Login Maka Akan Ditampung Sementara Di Dalam Variable User ID Begitu Juga Password Apa Password Yang Di Inputkan Oleh Penggunanya Pertama Akan Kita Tampung Dulu Misal Dengan Nama User Pass Atau Password Ini Bebas Untuk Penamaan Edt Password Titik Get Text Titik Get Ya Baru Kita Masuk Ke Proses Untuk Login Pertama Kita Gunakan Dulu Fungsi SQLF Database DB Sama Dengan DB Center Titik Nah Disini Kita Gunakan Fungsi Get Readable Database Karena Mau Baca Data Data Yang Diberikan Dari Form Login Nanti Kita Cocokkan Dengan Data Dari Database Kemudian Cursor Sama Dengan DB Dot Row Query 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 Disini Kita Ambil Datanya Select Bintang Form Tablenya Tadi TBL User Kemudian Where Berdasarkan User ID Sama Cutip Cutip Kemudian Cutip 2 Nah Disini Sebelum Saya Isikan Nilai Di Dalamnya Kita Enter Aja Ke Bawah Disini Saya Tambahkan Plus Variable Nilainya Adalah User ID Jadi User ID Sama Dengan Nilai Dalam Variable User ID Kemudian Yang Kedua Dan Kita Gunakan Operator Dan Penggabungan Jadi Kedua-duanya Dibutuhkan Kalau Kedua-duanya Cocok Maka Login Berhasil Kalau Salah Satu Maka Login Variable Variable Nya Tadi User Pass Ini Untuk Untuk Seleksion Argumen Argumen Nya Kita Mulkan Ini Query Jadi Nanti Select Dari Table User Dimana User ID Nya Sama Dengan Nilai Yang Ada Di Dalam Variable User ID Yang Ini Dan Password Nya Sama Dengan Nilai Yang Ada Di Dalam Variable User Pass Kita Punya Table User Kemudian User ID Nya Misalnya Tadi Ada 001 Password Nya 1 Sampai 6 Nanti Dicocok Dengan Variable Yang Ada Disini Kurang Lebih Keterangannya Nah Next Selanjutnya Baru Kita Buat Kondisinya Jika Kita Pakai If Jika Kursor Titik Kita Disini Pakai Get Con Jadi Nanti Kalau Ketemu Maka Jumlah Dari Datanya Akan Lebih Dari 0 Apabila Data Di Dalam Kursor Lebih Dari 0 Berarti Itu Dia Datanya Ketemu Atau Ya Singkatnya Ini Biasa Disebut Cara Bacanya Jika Datanya Ada Maka Kita Tampilkan Misalnya Login Berhasil Atau Login Gagal Kita Gunakan Toas Disini Toas Titik Make Text Kemudian Contextnya Kita Pilih Yang Get Application Context Text Kemudian Textnya Login Berhasil Bisa Dapatkan 2 Berhasil Di Resume Toas Titik Kita Pakai Yang Long jadi kalau loginnya atau datanya ada ketemu maka tampilkan toas login berhasil nah baru setelah loginnya berhasil kalau loginnya berhasil kita buka kita buka halaman yang kedua atau halaman utamanya nah disini kita gunakan intent new intent kita utama titik nanti kita buat aja utama activity titik nanti disini akan dipanggil activity untuk halaman utamanya kita belum ada buat tadi disini kita belum ada buat activity untuk halaman utamanya jadi ya dia dianggap error atau gak ketemu nah kita bisa pilih create class utama activity nah kita minta untuk membuat kelasnya kemudian kita minta biasanya huruf awalnya besar oke saya ulangi kemudian create class utama activity jadi ya kemudian kita finishkan aja nah ini dia oke selanjutnya setelah kita membuat class utama activity-nya oke kita kembali ke main activity-nya nah ini udah ulang masalahnya oke next kita start activity-nya nah ini nah ini kalau login-nya berhasil atau datanya sesuai yang di inputkan di form login dengan yang ada di database-nya atau di tabel usernya sesuai maka ini yang dikerjakan jika tidak atau datanya tidak ketemu tidak ada yang sesuai di tabel usernya kita pakai else jadi tambahkan else block-nya tampilkan toas saya copy aja disini toas-nya di login gagal jadi perbedaannya kalau berhasil kita buka activity barunya atau utama activity-nya kalau gagal ya tidak ada yang dibuka itu gambarannya oke next setelah tombol login ada tombol cancel kita set on click ini tombol cancel apabila dia tidak jadi untuk melakukan login jadi kita bersihkan apa yang ada di edit text user-nya kemudian edit password kemudian kita fokuskan di edit user-nya focus fokus selesai tombol cancel ini dia nah kita simpan kemudian oke kita buka utama activity nah disini di dalam kelas utama activity-nya oke buat dulu extend extend activity kemudian kita tambahkan fungsi on click-nya kita ganti ya jadi public public point on click kemudian kita set content new-nya nah ketika activity atau utama activity ini dipanggil maka dia akan memanggil layout utamanya oke nah ini isi di utama activity-nya selesai nah ini dia hanya hanya sekedar untuk memanggil yang kita beri tadi namanya utama atau disini utama xml jadi sesuaikan apabila namanya tidak sesuai atau berbeda ini nama 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 itu pastikan semuanya sudah tersimpan sebelum kita lakukan testing atau jalankan project-nya nah apabila sudah tersimpan semuanya kita coba jalankan project-nya di sini pastikan kita berada di dalam activity-nya baru kita klik run android application oke kita tunggu sampai dia refresh oke ini dia sudah user id misal 001 password-nya 123456 saya login oke force close sepertinya ada yang kurang kita buka android manifest-nya ini ketinggalan kemudian di bagian application kita tambahkan dulu activity-nya oke nah ini kita tambahkan dulu yang utama ini oke kalau sudah kita simpan ya saya kembali ke main activity-nya saya coba jalankan lagi login berhasil dan kita masuk ke alaman utamanya welcome to my activity kalau kita back kita salahkan password-nya misalnya kita login ya login gagal kalau password-nya benar 123456 atau usernya yang salah login ya login gagal jadi dia baca data apakah yang kita ketikan atau inputkan disini sesuai dengan yang ada di database kalau sesuai login-nya berhasil kalau kita karir sesuai ya login-nya gagal begitu ya sekian dan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati